Intro Ya Anda kembali bersama kami masih dengan Mas Rudi dan kali ini sudah ada Leysia disini Halo Leysia Halo Oke, Mas Rudi ini kan kalau kita lihat tadi dari SOS sendiri ada mungkin bukan hanya self defense tapi juga ada survival dalam kehidupan sehari-hari Nah kemarin banyak sekali kasus terkait dengan kekerasan anak dan juga percayaan seksual terhadap anak Nah ini kan untuk usia seperti Leysia ini adakah kelas-kelas khusus atau seperti apa? Ada, jadi disitu kita lebih mengajarkan tentang safety awareness Jadi misalnya mana private part kita, yang mana yang kita nggak boleh orang lain sentuh Oke Dan juga awareness misalnya bagaimana kalau hilang di mall, bagaimana kalau ada bad guy di mobil saat kita nyetir Kita bikin SOP, anak harus bagaimana Oke, saya coba ingin tanya sama Leysia Leysia, Leysia ini kan Leysia diajak sama Mas Rudi ya, sama papanya Leysia diajarin apa sih disana? Teknik Teknik apa? For grabbing, for grabbing it, if a bad guy can touch us, we go there Oke, berarti tidak boleh ada orang yang menyentuh dia ya, itu yang diajarkan pertama kali Untuk anak seusia Leysia dia 7 tahun, mungkin kita nggak mengajarkan yang terlalu keras, tapi lebih safety, bagaimana kalau ada penculik yang pegang dia, bagaimana ngelepasinnya? Hmm, bagaimana ngelepasinnya? Like that If I touch you, eh? Oh, oke Oke, nah ini luar biasa aja, jadi seperti itu yang diajarkan ke anak-anak, mindset untuk self defense sendiri yang dilakukan Adakah kendalanya memang pada saat mengajarkan anak-anak mungkin selain hal-hal itu lagi? Anak-anak lebih susahnya adalah untuk masalah mengaturnya, supaya mereka mau ngikutin gerakan yang sama, itu aja, karena mereka cenderung melakukan aktivitas yang mereka mau sendiri Oke, nah ini kan ada gerakan-gerakan tertentu nggak sih, kalau ini kan 7 tahun, nanti ada usia berapa lagi, ada hal-hal lain kan yang diajarkan dari komunitas SOS ini? Ada, untuk usia mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD itu kita lebih mengajarkan tentang bully proof Jadi mengantisipasi kejadian bully Jadi itu seperti apa? Bully misalnya kalau kita digrep itu udah pasti, cuma dengan teknik yang lebih keras dan apa, kalaupun ada perkelahian, apakah kita harus menghindar ataupun harus menghadapinya gitu Nah ini untuk Leisha sendiri dan teman-temannya, mereka apakah yang dimunculkan dulu rasa enjoy-nya ikut gabung dalam komunitas ini atau seperti apa sih sebenarnya? Lebih ke fun-nya, iya rasa enjoy-nya mereka seperti bermain sebenarnya di sini Do you enjoy? Yes Which part, bagian apa yang kamu suka? Maksudnya kalau latihan apa sih yang kamu suka? Maybe ya Oh, dia suka semuanya Kayaknya dia suka semuanya Nampaknya karena, it's not because of daddy here, right? Bukan ada anak-anak di sini Mas Rudy, ini kalau balik lagi ya, kekerasan anak kan sekarang banyak banget sudah terjadi Nah untuk Leisha yang mengikuti komunitas atau dia tahu, bagian mungkin anak-anak yang, apa sih yang harus diajarkan pertama kali orang tua pada saat, kepada anaknya mungkin pada usia-usia seperti Leisha ini? Yang harus diajarkan pertama kali lebih, bahwa dia harus menjaga dirinya Menjaga dirinya mana yang boleh, mana yang nggak boleh Dan lebih tentang awareness, kalau misalnya ada sendiri, dia tersesat, bagaimana dan don't let, maksudnya, kalau sampai hilang atau berdua di tempat dengan orang lain, dia harus bagaimana gitu Mas Rudy memasukkan Leisha juga ke dalam komunitas SOS, karena ada rasa takut kah? Atau kenapa sih? Awalnya, apa karena Mas Rudy sebagai pendirinya sehingga akhirnya memasukkan Leisha juga? Awalnya memang saya ada sedikit rasa khawatir dengan kondisi yang saat ini terjadi ya Bu ya Jadi kita, dari awal dari usia kecil, mungkin usia 3 tahun saya udah mulai masukkan prinsip-prinsip safety kepada Leisha Umur 3 tahun, sebenarnya prinsip-prinsip yang harus diberikan untuk mengenai self-defense ini usia berapa sebenarnya? Dari usia 3 tahun kah? Atau tidak terlalu dinikah dari usia segitu? 3 tahun mungkin lebih awareness aja ya Bu ya 3 tahun, 4 tahun Leisha udah bisa, gimana kalau, saya selalu bilang, kalau misalnya hilang di mall, paling penting itu sih Sama penculikan yang harus dihitungin, jangan terlalu percaya sama orang lain Oke, susah nggak sih latihannya? Not really Not really? Oke Karena memang pada usia seperti Leisha ini, baru mengenai penjelasan-penjelasan seperti itu Dari tadi kita baru bicara mengenai mindset, safety mindset dan itu yang diajarkan juga dari SOS ya, terkait ini Tidak hanya ya berantem-berantemnya saja, tapi yang dimaksud dengan safety mindset ini seperti apa sih? Memang ada ngumpul bareng terus cerita atau seperti apa sebenarnya? Ya, safety mindset yang dimasuk disini adalah misalnya begini, kita memang biasanya ya, euforianya orang kalau udah belajar bela diri mereka merasa jagoan Oh saya bisa, saya selalu mau berantem gitu, mau lawan, nggak seperti itu Safety kadang begini, kalau kita ditodong di jalan kita diminta mungkin handphone, atau mungkin dompet gitu, mungkin kadang kita dihadapkan pilihan kita mau memberikan handphone kita atau kita melawan Gitu, dengan resiko-resikonya, misalnya kalau kita lawan resikonya misalnya penjahatnya bersenjata, misalnya pisau Walaupun kita punya teknik, kalau pisau udah disini kita bisa hadapi, tapi kadang kita harus memilih, kasih apa nggak Oke, kasih atau nggak, lebih baik mana? Kita lihat kondisi, kalau rasanya kita bisa hadapi, benar-benar hadapi, kita lawan Oke, berarti kita emang harus melihat peluangnya seperti itu dengan keputusan yang bijak seperti itu kah? Betul Oke, nah kembali lagi ke masalah anak-anak nih ya, kalau saya, karena kita melihat memang masalah anak-anak ini susah kalau, apalagi mereka sendiri, tidak didampingi dengan orang tua Mungkin pada saat latihan mereka bisa, tapi pada saat di luar, nah ini bagaimana nih Mas Run? Untuk memantaunya Untuk memantaunya, memantaunya kita selalu melakukan drill, jadi pada saat kita latihan pada saat umur tertentu tapi ya Bu ya Untuk usia yang mungkin masih 4 tahun, 5 tahun kita nggak melakukan sesuatu drill yang mengerikan, tapi kalau untuk 7 tahun anak SD, 2 tahun, mungkin kita ada, misalnya kita latih ayo di grab, tapi yang grab bukan saya Ya, gitu dilatih, dilatih refleksnya terus biar bisa lepas dulu yang penting Oke, jadi emang harus di, 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 terus-terusnya latihan sih nggak akhirnya ini Nah saya penasaran, ini kan kalau anak-anak pada, ya kayak Leisha 7 tahun, adakah batas tertentu dari usia nanti 8 atau 10 tahun, Leisha harus latihan, mungkin sudah tidak masalah grab lagi ya, sudah tidak masalah mengubah mindsetnya Tetapi ada gerakan-gerakan lain yang harus dipelajari, nah ini kan berarti ada batasan-batasan usianya dalam pelajaran atau tergantung dari anak itu sendiri, kemampuan anak itu sendiri Ada batasan, jadi memang kalau, biasanya kita terapkan kalau sudah 4 SD ke atas, itu kita sudah, apa, berikan yang lebih keras lagi, satu step lagi Oke, baik, kita akan lihat gerakan-gerakannya seperti apa yang dilatihkan oleh komunitas SOS Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi kita akan kembali dengan gerakan dari komunitas SOS